Bapak Ibu tahu nggak berapa persen lulusan kita yang ngikutin Prodi-nya pada saat kerja? Maksimal 20 persen. 80 persen dari lulusan kita tidak masuk ke dalam sektor di mana itu Prodi-nya. Dialog itu Nadiem sampaikan saat berkunjung ke Universitas Sumatera Utara 26 Oktober 2021. Angka kecocokan Prodi dan bidang keahlian pekerja versi Nadiem jauh menurun dari 2017 lalu. Saat itu, menaker Hanif Dakiri bilang dari 2 juta angkatan kerja baru, hanya 37 persen yang bekerja sesuai dengan program studi yang mereka tekuni. Kenapa ketidakcocokan bidang keahlian pekerja bisa terjadi? Istilahnya sih, job education mismatch. Dan ini bisa terjadi karena banyak hal. Sistem pendidikan Indonesia belum secara sengaja memberi ruang bagi para peserta didik untuk mengeksplor potensi dan minat mereka sedini mungkin. Murid SMA sibuk memikirkan berbagai ujian masuk kuliah yang harus mereka lalui. Dan di sisi lain, prioritas universitas masih tertuju pada jumlah mahasiswa yang akan direkrut. Bukan seberapa cocok minat dan bakat calon mahasiswa dengan program studi terkait. Selain itu, calon mahasiswa juga kerap mendapat saran dari orang yang kurang tepat. Jika tak dibenahi secara sistematis, job education mismatch bisa timbulkan sejumlah dampak negatif. Reset bilang, latar pendidikan dan pekerjaan yang tak selaras berdampak negatif terhadap besaran upah pekerja, khususnya bagi golongan pekerja yang ada di bawah skala upah. Sedangkan jangka panjangnya, menurut pakar, negara jadi kesulitan mencetak SDM yang benar-benar unggul di bidangnya. Kalau implikasinya untuk negara sih, kita jadi lebih sulit dalam mencetak SDM unggul. Kadang karena lingkungan yang tidak mendukung dan dia tidak masuk ke bidang yang sesuai tadi harusnya. Karena satu dan lain hal. Jadi agak terhambat juga ya, kita mendapatkan SDM unggul yang benar-benar jago banget di bidang masing-masing. Bagaimana solusinya? Menurut peneliti, institusi pendidikan harus mulai menanamkan pengetahuan dan wawasan tentang pasar kerja sejak awal. Selain itu, sekolah juga bisa memberi ruang untuk murid-muridnya untuk mencoba aspirasi karir tertentu sebelum dihadapkan pada kenyataan usai lulus. Enggak kalah penting, program magang di pendidikan tinggi bisa dibuat lebih sederhana dan menyatu dengan jenjang pendidikan yang ada. Terima kasih telah menonton!